Intro Saksi hidup ini mendadak muncul menghancurkan Gatot Pemuja Soeharto Ditulis oleh Manuel di siwar.com Gatot Normantio, mantan panglima TNI di era Jokowi Dodo Ternyata diam-diam memuja Soeharto Sesok yang paling lama berkuasa di Indonesia dengan berbagai manuvernya Yang bikin ngeri dan bikin takut Pengabdian patung Soeharto ini juga dilakukan oleh orang-orangnya Soeharto Lalu sekarang ketika di TNI ada patung Soeharto yang dimustahkan Dia ngamuk-ngamuk dan mengatakan ironis banget Karena patung Soekarno ada dimana-mana Sedangkan patung Soeharto si diktator terkorup abad 21 versi media di Republik Indonesia ini musnah Ya ini adalah pesan jelas bahwa rakyat Indonesia gak suka sama Soeharto Sederhana sekali bukan? Gatot Normantio ini mau ngapain sih? Mungkin orang ini halusinasi bisa menjadi penguasa di negara ini Tapi pada akhirnya harus berakhir Begitu ironis juga orang ini Bukannya menjadi orang yang baik-baik saja Mundur dari jabatan panglima TNI Malah jadi kadron Malah dipujo-pujo oleh pendukung Anis Ngomong besar, mulut besar Merasa pernah menjadi panglima TNI Dan menjadi orang yang melindungi demonstrasi 411, 212 dan pendukung risik lainnya Inilah tipe Gatot Normantio Dia ini kelihatannya sudah sangat berbelok dari Sabta Marga TNI Orang yang berlatar belakang militer kok pada begini ya? Lihat saja selain Gatot, ada Prabowo yang suka asal ngomong Kemudian Lanyala yang katanya menjadi pelopor dari isu PKI yang dihembuskan kepada Presiden Joko Widodo Beberapa diantaranya berlatar belakang militer Entah di militer tersebut Ada bagian-bagian yang mungkin disusupi paham radikal Saya melihat bagaimana Gatot dan Prabowo adalah contoh nyata bagaimana ada ideologi yang kelihatannya kurang pancasilais di TNI TNI sepertinya disusupi paham bahwa mereka ini adalah penguasa negara ini Memang wajar Karena Soeharto ini adalah sosok yang berlatar belakang militer Bicara soal Soeharto Dia ini mantan jenderal yang menggantikan Soeharto Bahkan ada beberapa berita miring soal kedekatan Soeharto dan PKI Kemudian menjadikan PKI sebagai kambing hitam Dan dia muncul bakpah lawan yang menempas PKI dengan segala kekejaman yang tidak pernah muncul Namun pada akhirnya ada orang yang muncul sekitar 2 hari yang lalu Mengatakan bahwa Letkol Untung dan Abdul Latif sebelum peristiwa G30S PKI Pami dulu ke Soeharto sebelum menculik dan membantai ke 7 jenderal itu Sekitar 56 tahun yang lalu terjadi peristiwa berdarah Yang menjadi catatan gelam dan merahnya perjalanan sejarah bangsa Indonesia 7 perwira TNI yang disebut sebagai Dewan Jenderal Diculik oleh Batalion Pasukan Pengawal Presiden Cakrabi Rawa Yang dianggap terafiliasi dengan PKI Pada tanggal 1 Oktober 1965 Pada dini hari Perwira TNI disiksa, dibantai, dan disembelih oleh mereka Di sumber tua di daerah Lubang Buaya Pondok Gede, Jakarta Untuk dari peristiwa ini adalah 500 ribu orang yang dianggap PKI Atau simpatisanya dibantai oleh Soeharto di penjuru Indonesia Namun ada satu suara yang berseru dengan lantang Ternyata ada orang-orang yang memilih untuk diang Dan bersuara pada akhirnya yang bernama Ishak Bahar Kakek tua berusia 87 tahun Warga Kelurahan Kalikabong Kejomotan Kalimana, Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah Kakek lansia yang pernah menyandang pangkat terakhir Serasan mayor itu bertugas sebagai komandan Regup pengawal Istana Batalion Cakrabi Rawa Beliau pun pernah mengawal Presiden Soekarno ke Al-Jazair Pada tahun 1964 Ishak mengungkapkan bahwa keterlibatan dirinya di G30S Adalah hal yang tak terduga Dia akhirnya dianggap pengkhianat negara Dan masih jelas diingatannya Bahwa Letkal Untung Pimpinan Ishak di Batalion Cakrabi Rawa Saat itu memberikan perintah Untuk ikut bersamanya Untuk apa? Untuk datang ke RSPAD Bertemu dengan Soeharto yang sedang menjaga anaknya Tommy Yang lagi sakit saat itu Ia menguping di perjalanan bahwa Letkal Untung dan Abdul Latif Sudah mendapatkan izin Soeharto Untuk misi yang baru Ia sadari sesudahnya Kata Ishak dengan mantap Bahwa baik Pak Untung dan Pak Latif itu Pamitan dengan Soeharto untuk menculik Jendral Mengerikan Jadi kalau Gatot mengatakan bahwa dia ironis Banyak patung Soeharto yang dihancurkan Ia wajar saja Bang ternyata Letkal Untung, Abdul Latif dan Soeharto itu dekat Paham kau? Tad Gatot Saya melihat bahwa yang mencoreng citratan itu adalah Soeharto Semua mulai paham Ia hancurkan patungnya Begitulah patung-patung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!